Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glensin dari Sinfonia Music Kali ini kita akan membahas 5 EM atau in-ear monitor Kisaran 500 ribu rupiah Yang paling sering direkomendasi oleh teman-teman audio lover Audio portable lover di Indonesia Tapi sebelumnya, kalau teman-teman suka dengan channel ini Like, comment, share dan subscribe Subscribe channel ini Saya sedikit akan jelasin tentang apa itu EM, earphone dan earbud Mungkin di video sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang earbud Apa itu Nah sekarang saya lebih fokus ke EM Nah EM itu bedanya sama earbud Kalau earbud kan cuma ditaruh doang Nah kalau nozzle itu masuk ke dalam lubang kuping kita Jadi yang pasti yang pertama Itu sealingnya akan sangat bagus Jadi kita tidak akan bisa mendengar suara-suara dari luar Dan orang luar juga tidak bisa mendengarkan apa yang kita dengarkan Nah jadi sangat-sangat kedap suaranya Nah otomatis kalau suaranya kedap berarti impact bassnya itu akan jauh lebih bagus Kualitas bassnya akan jauh lebih bagus dibanding earbud Nah itu yang pertama Nah kemudian apa lagi yang membedakan EM dengan earbud Kalau EM bisa multi driver Contoh kayak seperti ini Ini KZS6 ini punya 4 driver Bahkan dengan jenis yang berbeda Dia punya 2 dynamic driver dan 2 balance armature Jadi bisa multi driver dibanding yang earbud Yang cuma satu driver Ada beberapa yang berinovasi untuk nambah beberapa driver Tapi pada sedasarnya normal cuma kalau earbud ya Cuma satu driver biasanya dynamic aja Nah kemudian impedensi Impedensi untuk EM itu biasanya lebih rendah Jadi sangat mudah untuk di drive Untuk teman-teman yang cuma pakai handphone atau smartphone Itu bisa langsung colok Pasti suaranya sudah oke Beda kadang-kadang dengan earbud yang mungkin punya impedensi lebih tinggi Atau headphone yang kadang-kadang impedensinya sampai 300 ohm Sehingga kita perlu amplifier khusus untuk memunyikannya Dan penggunaannya Nah untuk EM biasanya ada 2 macam penggunaan Yang pertama itu yang straight down Jadi kita colok langsung Straight down kabelnya langsung jatuh ke bawah Seperti ini Kemudian ada yang bentuknya over ear Ini monitor yang bentuknya over ear Atau kita bisa Biasanya kita cantolin ke atas kuping dulu Baru bisa dipakai Seperti ini Itu untuk penggunaannya ada 2 macam Nah tidak perlu lama-lama Kita akan bahas satu-satu dari 5 earbud Eh sorry, I'm sorry EM yang paling sering direkomendasi oleh audio lover di Indonesia Yang nomor 5 Zero audio karbo baso Zero audio karbo baso ini dari build quality-nya Dia sudah punya jack L yang gold plated Kemudian bahan housingnya Bahan housingnya itu dari karbon Sangat solid Sangat kuat kelihatannya Kemudian Apa ya Elegan kalau menurut saya Kalau dari tampilannya ini Asik banget tampilannya Nah untuk kabelnya Ini memang sih Untuk zero audio Biasanya punya kabel yang Tidak terlalu tebal Biasanya mereka rata-rata tipis Tapi bukan berarti mereka sangat gampang putus Mereka cukup kuat kok Untuk kabelnya Nah sound quality-nya seperti apa Sound quality dari zero audio Karbo baso ini Ini namanya juga baso Jadi impact basnya Lebih banyak Sebenarnya dia punya Kembaran namanya karbo tenor Nanti kita akan bahas juga ya Nah cuman yang ini Zero audio itu selalu yang saya suka Dia punya sound signature yang unik Biasanya mereka punya detail yang sangat bagus Sound signature yang luas Separasi instrumen juga bagus Nah khusus untuk yang baso ini Impact basnya ini cukup gede Namanya juga baso Itu aja dari Dari karbo basonya Kemudian nomor empat Nomor empat itu Tin audio T2 Nah kalau yang ini Saya bahas dulu Biasanya kabelnya yang paling cakep nih Bisa dilihat Bredenya Ini saya gak tau ini Kayaknya mungkin 8 braid Silver 8 braid Jacknya straight Yang lurus Yang lurus Ya jack lurus Tapi kualitas jacknya ini Kualitasnya bagus sekali Bisa dibandingin nanti dengan yang Jack-jack yang lain Ini memang Lebih premium jacknya Kemudian Oh iya Ini udah detach Jadi Ini sudah menggunakan pin MMCX Jadi bisa dicabut Bisa dipasang Jadi bisa diganti-ganti Untuk teman-teman yang mungkin belum Banyak pengalaman Kadang-kadang Kalau kita ganti kabel Itu bisa menambah Suara Jadi kalau kualitas kabelnya Lebih bagus dari yang bawaan Itu nambah suaranya Jadi lebih improve Ada mungkin sekitar Saya pikir Sampai 20% Seperubahannya Nah untuk Sound qualitynya Sound quality dari Tin audio Audio T2 ini Arahnya lebih ke bright Atau cold Bassnya Arahnya lebih ke tight Jadi bukan yang Bass bumi gede Gitu ya Bukan Tapi lebih ke Bass yang Apa ya Yang terkontrol Dan Karena dia bright Treble-nya juga Accent-nya cukup jauh Sangat detail Mid-nya juga cukup detail Mid-nya juga gak mundur Cukup di tengah Oh iya Satu lagi Ini yang unik Untuk tips bawaannya Ini salah satunya yang Memberikan Comply foam Comply foam itu yang Ini biasanya kan dari Silikon ya Ini kayaknya ini Comply Jadi kayak busa gitu Bisa kita bentuk Ini biasanya Nambah bass Atau bisa Treble-nya jadi Lebih halus Seperti itu Anyway yang Tin audio T2 ini Detailnya bagus ya Parasinya juga bagus Ini arahnya ke Bright Selanjutnya Ini Tuckstar HI1200 Nah Kalau misalnya Merek Tuckstar Biasanya orang-orang Udah tahu Tuckstar itu Biasanya cukup Dekat sama Gaming Jadi teman-teman Yang suka gaming Biasanya cukup kenal Dengan merek Tuckstar Nah Tuckstar ini Urutan ketiga Dari rekomendasi In-ear monitor Kisaran 500 ribu rupiah Kita lihat dari bahannya ya Dari build quality-nya dulu Dari jacknya Straight jack Gold plated Ya Kalau yang tadi Yang dua tadi itu Belum ada mic-nya Yang ini sudah dikasih mic Jadi udah ada mic-nya Kabelnya cukup Tebel Cukup tebel Agak Menurut saya sih Agak lebih tebel sedikit Dari banding zero audio Ya Housingnya Ini dynamic driver Housingnya ini dari kayu Cakep banget Jadi elegan sekali Ya Bentuknya seperti ini Dari Sound quality Nah sound quality Ini berbeda dengan yang Sebelumnya Berbeda dengan tin audio Kalau ini arahnya Lebih ke warm Jadi impact bassnya itu Gede Ya Bukan cukup gede Gede Ya Menurut saya Impact bassnya itu Agak sedikit Masuk ke Mid-range-nya Ya Tapi bukan berarti Sangat mengganggu Mid-range-nya Enggak Ya Cuman memang Agak sedikit masuk Tapi surprisingly Untuk Yang warm Yang termasuk Ya bisa dibilang Ini mungkin bisa dibilang Yang bass head juga Treble-nya masih oke Ya Treble-nya juga Gak sampai Cering banget Enggak Tapi kita masih bisa Dengar detail-detailnya Jadi ini Bagus Separasinya juga Bagus sekali Detailnya juga bagus Ini Apa ya Namanya Agak V-shape Terus yang unik itu Di Mid-high-nya Kayaknya Di mid-high-nya itu Sedikit Kalau menurut saya Agak sedikit Jadi kita bisa dengarkan Misalnya Vokal-vokal Cewek Ini enak Di sini juga Ya Itu dari Taksar HI1200 Nomor 3 Nah sekarang Nomor 2 Nomor 2 itu Kita masuk Ke Sini KZ ZS6 Nah ini Bentuknya Over-ear Kemudian ini Juga Detach Kalau yang tadi Tin audio itu Menggunakan pin MMCX Kalau yang KZS6 ini Menggunakan 2 pin Seperti ini Bisa dicabut Detachable Jadi kalau teman-teman Mau ganti Bisa Nanti bisa Ini kabel bawaannya Setau saya ini Koper Kabel dari Koper Yang ini Bawaannya juga Sudah ada Mic-nya Sama kayak Di Taksar Udah L-shape Udah L-shape Jack-nya Gold plated Kemudian Dari Housing-nya Ini Saya sih Suka Housing-nya Housing-nya Dari logam Dari logam Seperti ini Kelihatan Sangat kokoh Dan menurut saya Kalau tidak salah Ini agak mirip Sama Ada IM yang High-end Yang harganya Sekitar hampir 20 jutaan Agak mirip Memang bentuknya Mungkin KZ juga Melihat Itu untuk Membuat Membuild ini Ini drivernya Tadi saya Bilang Drivernya Empat driver Dua balance Anamatur Dan dua Dynamic driver Dari Sound quality-nya Ini Pasti V-shape V-shape Maksudnya apa Jadi frekuensi Di bass-nya Itu gede Kemudian Di treble-nya Di high-nya Itu juga tinggi Jadi V-shape banget Vokalnya Agak mundur Di bawah Untuk teman-teman Yang suka All-rounder Ini masih bisa masuk Cuman hati-hati Karena ini memang Treble-nya Sangat extend Jadi Untuk yang Gak biasa Dengerin yang Treble tinggi Ini mungkin Kerasa agak Piercing Jadi teman-teman Mesti hati-hati Overall ini Detailnya Bagus sekali Separasinya Bagus sekali Ini salah satu Yang saya Rekomendasi juga Cuman hati-hati Untuk di Treble-nya Mungkin Tips-nya Untuk mengurangi Treble-nya Teman-teman Ganti Tips-nya ini Di ujungnya sini Mungkin kayak Yang di TIN Audio Dikanti dengan Compliance Seperti itu Dan yang paling Banyak direkomendasi Yang nomor satu Direkomendasi oleh teman-teman Audio Portable Di Indonesia Lain-tabukan adalah Zero Audio Carbo Tenore Yang ini Tadi kita udah bahas Saudara kembarnya itu Di urutan kelima Nah Saudara kembar yang satu ini Ada di urutan pertama Ini yang Paling banyak Paling sering Direkomendasi oleh teman-teman Audio Portable Di Indonesia Untuk IM kisaran harga 500 ribu rupiah Nah Build quality-nya Persis Sama banget Sama yang Zero Audio Carbo Basso Cuman Memang housingnya Lebih kecil Namanya juga deh Tenore Yang basso Basnya lebih gede Yang tenore Ini lebih Apa ya Treblenya agak mirip Cuman basnya dikurangin Jadi Nanti kita bahas Build quality-nya Kita bahas sound quality-nya Build quality-nya dulu Ya tadi Jacknya sama Seperti yang Zero bas Zero Audio Carbo Basso L-shape Bahan housingnya Dari karbon Kabelnya agak tipis Jadi harus hati-hati Terutama di bagian-bagian Sambungan-sambungannya Jadi persendian-persendiannya Saya sih rekomendasi Untuk diperhatikan Hati-hati Untuk itu Build dari build quality Design quality-nya Nah ini Buat saya pribadi Ini IEM Mungkin Untuk kisaran Satu juta Ini yang Salah satu Yang paling saya suka Untuk saya pribadi Teman-teman Juga saya enggak tahu Karena Seperti slogan Sinfonnya Selalu coba Audition sendiri Dan percaya Kuping sendiri Nah buat saya Ini Zero Audio Carbo Tenore Ini yang Paling saya suka Semua frekuensinya Tidak ada yang terlalu Colournya terlalu banyak Saya bahkan Kadang-kadang Mesti Kadang-kadang Ngerasa Ini Bisa kita pakai Untuk Masih bisa kita pakai Untuk monitoring Karena Cukup flat gitu Cukup natural Tidak ada yang di boost Bassnya cukup Impactnya bagus Tidak terlalu Offer gitu Bassnya Tribalnya juga pas Enggak sampai cering Sampai pedas Sampai piercing Ya kayak misalnya ZS6 Ini hati-hati loh Agak-agak piercing Tapi untuk ini enggak Ini Kita bisa dapat Frekuensi tribal Dengan sangat baik Tapi tidak sampai piercing Dan detail-detail Suaranya Semuanya bisa didapat Dengan baik Mid section-nya Vokalnya juga Posisinya bagus Tidak terlalu mundur Dan tidak terlalu maju Jadi kita bisa dengar Presentasi musik Semuanya dengan bagus Terutama vokal Posisinya Di penyanyi vokal Kalau misalnya di band gitu Kita dengar Di depan Misalnya Pemain gitar Bass Agar di belakang Kita bisa dengar Positioning-nya Soundset-nya dengan sangat baik Nah Itu aja teman-teman 5 IM Ini monitor Kisaran 500 ribu rupiah Yang direkomendasi oleh teman-teman Audio Portable Indonesia Sekali lagi Selalu audisi Selalu coba sendiri Dan percaya Kuping sendiri Ya itu saja dari saya Glenn Terima kasih Dadah Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati